selamat menikmati tanggal 13 Oktober nah jadi tadi pagi sahabat tani saya sudah selesai melakukan penyemprotan untuk tanaman tomat ini dimana tujuan dari penyemprotan ini sahabat tani yang pertama bertujuan untuk mencegah terjadinya busuk daun dan busuk batang dan yang kedua sahabat tani yaitu bertujuan sebagai penggunaan perolingan insektisida dan pungisida untuk mencegah terjadinya resistensi hama sahabat tani ya dan pada sore hari ini sahabat tani ataupun 3 jam setelah selesai saya melakukan penyemprotan di tempat kami ini turun hujan dan jadi seperti ini dia sekarang sahabat tani posisi daunnya dan untuk pungisida yang saya gunakan teman teman yaitu yang pertama saya masih menggunakan pungisida yang berbahan aktif di metamorf ya nah jadi untuk dosisnya ini yaitu 15 mili per tanki nya ini pungisida setemik sahabat tani ya dan untuk pungisida yang kedua sahabat tani ataupun pungisida kontaknya saya masih menggunakan yang berbahan aktif propinib ya nah jadi tadi dosisnya ini saya menggunakan 3 sendok makan per tanki nya terus untuk insektisida nya sahabat tani saya masih menggunakan yang berbahan aktif propinipos ya ataupun untuk merek dagangnya kurakron dan yang terakhir teman teman yaitu lem ataupun perkat nah seperti ini yang saya gunakan ya selamat menikmati selamat menikmati